Halo sahabat di Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Well, 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 anak sekecil ini berkelahi dengan para awak media yang menanyakan hal-hal tujuan mereka untuk menjebak veteran putra Onsu. Untung sekali, anak ini selamat dari jebakan Batman. Seperti yang Mimin pernah katakan sebelumnya, anak ini diam saja, tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh untuk menarik perhatian publik, tidak pernah bikin sensasi, tidak pernah senggol sana, senggol sini, tapi selalu dicari oleh awak media. Menjadi bahan berita bagi mereka untuk di-up ke publik. Karena apa? Karena segala pembahasan tentang veteran itu sangat menarik untuk diikuti. Soal latar belakangnya, kisah kehidupannya, talentanya, etitudenya, wajah tampannya, fisiknya yang oke. Semua menjadi paket komplit yang selalu menarik untuk ditonton. Jadi bisa dikatakan, anak ini paket komplit. Kemarin sore merupakan jadwal bermain sepak bola bagi veteran putra Onsu. Begitu story-nya diunggah di sosial media, Mimin sudah berpikir, sudah mengira, dan sudah menduga bahwa pasti nanti akan ada banyak sekali wartawan yang menuju ke lapangan sepak bola untuk menunggu mewawancara veteran putra Onsu. Dan benar saja, mereka setia menunggu sampai veteran selesai bermain sepak bola dan hendak pulang ke rumah. Dan akhirnya mereka melakukan interview kepada veteran. Selesai bermain sepak bola dan hendak menuju ke mobil, jreng-jreng para awak media langsung mengermuni anak pujang seperti gula yang dikerbuni oleh semut. Seperti itulah veteran putra Onsu. Dan tentu saja, hot topic-nya itu adalah soal hadiah baru, hadiah dari Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda untuk veteran. Jadi gini, veteran kan sudah menjadi anak kuliah. Dan seiring dengan veteran menjadi anak kuliah, ayah bunda mulai mengajakkan veteran soal hidup mandiri. Kalau sebelumnya, veteran berangkat ke sekolah, selalu diantar oleh sepir, pakai mobil pribadi dari veteran, yaitu Toyota Foxy. Tapi untuk saat ini, bunda dan ayah Ruben menyarankan veteran untuk menyetir mobil sendiri ke kampus. Itu adalah salah satu ajaran tentang kemenderian. Dan mau tidak mau, veteran harus bisa untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena ayah bunda percaya bahwa veteran pasti bisa. Dan terbukti, anak ini memang bisa. Sebenarnya, veteran bisa saja menyetir mobil pribadinya, yaitu Toyota Foxy untuk ke kampus. Tapi ada banyak sekali pertimbangan yang diberikan oleh ayah dan bunda. Mengingat ukuran mobil ini cukup besar, dan takutnya membahayakan veteran selama perjalanan menuju ke kampus. Akhirnya, veteran memilih mobil BYD Seal, yaitu sebuah mobil listrik yang akan dipergunakan veteran untuk ke kampus. Karena ayah bundanya keberatan, kalau Onyo nyetir mobil Toyota Foxy sendiri ke kampus, akhirnya veteran meminta kepada ayah bunda, bagaimana kalau dibelikan mobil yang baru sebagai pengganti Toyota Foxy. Kemudian veteran sempat menyarankan beberapa jenis mobil yang sesuai dengan pilihan veteran, tapi ada saran yang terbaik dari bunda. Kenapa Onyo tidak beli mobil BYD Seal yang premium saja? Karena banyak sekali keunggulan itu kata bunda ya. Hemat bahan bakar karena menggunakan listrik, jadi tinggal di cas dengan modal Rp50.000 sudah bisa mencapai 100%. Itu diungkapkan langsung oleh veteran. Dari sini kita bisa tahu bahwa peran dari bunda itu sangat penting. Karena segala saran ataupun ide yang diberikan oleh bunda untuk anak-anaknya, itu kan semua untuk kebaikan mereka. Tidak ada yang namanya orang tua memberikan ide untuk menjatuhkan anak-anak. Tidak ada. Karena saran dan ide yang diberikan oleh bunda, akhirnya veteran memutuskan untuk memilih jenis mobil tersebut. Tapi perlu dicatat, bunda itu hanya sekedar memberikan saran ya. Tidak pernah memaksa veteran. Kamu harus beli mobil ini, tidak. Segala keputusan itu dikembalikan kepada veteran. Tapi berbeda dengan air beronsu. Kalau air beronsu mah tinggal duduk manis, nunggu keputusan dari anaknya, mau yang mana, tinggal ngeluarin uang gitu ya. Bayar, selesai. Kedua orang tua dari beta ini sudah mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda. Bundanya memberikan saran harus ini, ini, ini. Kemudian ayahnya tinggal ngeluarin uang. Yes, segitu ya. Langsung beli, cash. Dan sebetulnya mobil itu akan tiba di rumah. Tanpa disadari, ada pernyataan dari Onyo untuk menghindari persepsi negatif dari netizen atau haters. Tiga awak media hanya berfokus kepada mobil baru dari veteran. Veteran langsung mengungkapkan satu hal. Yang dibelikan mobil itu tidak hanya Onyo ya, tapi juga Cici dan sebentar lagi Tania. Jadi bisa dikatakan Cici Talia ini, kalau nggak salah ya, mobilnya sudah ada di rumah. Kemudian Onyo sudah mau datang dan tinggal tunggu si Tania. Mungkin Tania lagi memilih mobil mana yang cocok gitu ya untuk si Bontot. Poinnya di sini adalah, ayah bunda selalu berlaku adil kepada semuanya. Tidak ada yang namanya dibedah-bedakan, dianaktirikan, semua diperlakukan sama. Dan Onyo di sini patut untuk bersyukur. Berikutnya, Onyo itu selalu mention ke publik bahwa yang berperan penting atau berjasa untuk dirinya itu bukan hanya salah satu pihak. Bukan hanya dari pihak ayah, tapi juga dari bunda Sarwenda. Ketika ada pertanyaan dari wartawan, gimana rasanya Nyo dibelikan mobil baru oleh ayah? Onyo pun langsung menjawab dan bijak sekali. Yang beli ini tuh nggak cuma ayah loh, tapi bunda. Bahkan bunda yang memberikan ide kepada Onyo untuk membeli mobil listrik tersebut dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Bahkan untuk kelas semua mata pelajaran kuliah, itu juga atas ide dari bunda. Jadi di sini, veteran itu hendak mengatakan kepada publik bahwa posisi ayah bunda ini sama dalam memberikan perhatian kepada veteran. Kemudian berikutnya, perjuangan ayah Ruben dan juga bunda Sarwenda untuk pendidikan dari veteran Putra Onsu. Dari interview semalam, kita dapatkan info valid dari veteran Putra Onsu ya, bahwa ayah bunda memutuskan untuk memberikan pelajaran tambahan bagi veteran untuk semua mata pelajaran di tempat perkuliahan dari veteran Putra Onsu. Sebenarnya Mimin sudah pernah mendengar hal ini, tapi akhirnya veteran sudah menjelaskan sendiri bahwa informasi ini valid. Onyo, kamu begitu beruntung. Sampai segitunya, ayah bundamu memperhatikan pendidikanmu. Padahal uang kuliahmu sudah mahal, segala keperluan sudah dipersiapkan untuk veteran Putra Onsu. Tapi menurut ayah Ruben dan bunda Sarwenda, itu saja tidak cukup. Harus ada les tambahan. Dan kalian bayangkan sendiri, berapa biaya yang dikeluarkan oleh ayah Ruben Onsu untuk pendidikan dari veteran. Karena satu hal yang mereka inginkan, veteran menjadi anak yang sukses ke depannya. Yang terakhir, wartawan, oh wartawan, kalian mau menjebak Onyo ya? Oh tidak bisa. Onyo itu bukan anak yang bodoh. Hal ini Mimin sudah prediksi sebelumnya, pasti ini pertanyaannya tidak hanya seputar mobil, tapi akan ada pertanyaan lain seputar kehidupan pribadi dari keluarga veteran Putra Onsu. Dan benar saja, awalnya mereka menanyakan pertanyaan yang ringan. Onyo, gimana komunikasi ayah dan bunda? Onyo pun langsung menjawab, komunikasinya sangat baik. Kemudian ada pertanyaan jebakan dari awak media. Kenapa veteran tidak tinggal sama bunda? Heran banget dengan pertanyaan ini. Padahal sudah berkali-kali dijelaskan oleh kuasa hukum oleh Ayah Ruben Onsu, alasan kenapa veteran memilih tinggal bersama bunda Sarwenda, ditanyakan lagi oleh awak media. Seolah-olah mereka sebelumnya belum pernah mendengar jawaban datang hal ini. Sudah jelas ini kan pertanyaan jebakan Batman. Veteran tidak memberikan satu jawaban pun. Sebenarnya tidak ada yang salah dari awak media, karena mereka tugasnya untuk mencari berita. Mereka mempunyai hak untuk bertanya, tapi veteran mempunyai hak juga untuk tidak menjawab. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga di Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.